hai 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 guys Rikopal disini aku akan lanjut lagi bermain game Digimon World 1 di video kemarin aku sudah melakukan eksplorasi dari entar aku sudah melakukan eksplorasi di ancient dinoregion sampai ketemu boss yaitu Meteormon dan merekrut Digimon juga yang pastinya yaitu Tyranomon Digimon Dinosaurus Digimon prasejarah Oke aku sudah kembali lagi ke file city nah ini kemarin memang di video ke-3 kalau nggak salahnya kemarin video ke-4 nah di video sebelumnya lagi yang ketiga sudah sempat sampai ke mendapat sentarumon sentarumon di masuk ke kota itu sebagai dokter di rumah sakit dan Tyranomon masuk ke sini sebagai juru masak di restoran prosperity sekarang sudah 10 pros pro aduh nih lapar-lapar si monokromonya lapar ya sudah aku akan kasih jain mit oh senang sekali ya sih ini monokromon nah kita kasih kita lulus-lulus sedikit ya Iya sip lanjut lagi aku kali ini akan eksplorasi lebih dalam ke drill tunnel nantinya tapi ya kita jalan-jalan dulu sebentar hitung-hitung mencari giant mit lagi lebih banyak dapat tiga lagi giant mit ini seharusnya tunggu sebentar kalau ini umur ke-10 biasanya Digimon kalau masuk ke umur 10 jika parameter sorry jika parameternya itu berada di angka yang tepat atau melebihi Digimon kita bisa berevolusi ke ultimate tapi kita tunggu aja nanti di sambil gameplaynya berjalan waktu itu di di apa tuh kalau nggak salah di video yang ketiga yang early exploration aku merencanakan monokromon untuk berubah ke metal mamemon nanti kita akan lihat apakah monokromon bisa berubah ke ultimate kita tunggu saja nanti nah ini dia tiranomon ya yang yang sempat kita rekrut dari ancient dino region dia jadi juru masak di restoran tersebut tapi ya sudahlah coba kita skip kita coba mengunjungi si centaur nah ini seperti yang aku rencanakan sebelumnya akhirnya ternyata poin yang dituju tuh tepat dalam artian nah yang seperti ini nah aku memang sengaja merubah ke metal mamemon ini animasinya kalau ada animasi kelewat saja dan mohon maaf kalau sepak pop bentarnya cukup kentah makanya agak delay kayak gini sudahlah udah buat makanya kalau bisa kalau ada reju di aku ini sekali mengaktifisi mungkin nanti laku metal mamemon itu kan kondisi parameternya kan sudah dibuat seperti ini dan aku untuk dan aku menempuh angka ini bisa bisa dengan latihan tapi aku mengambil jalan pintas yaitu menggunakan cheat oh ya tunggu sebentar ini aku nah waktu itu aku sudah sempat mengganti beberapa parameter ini sesuai dengan yang diinginkan ya gitu kan ditambah lagi bonus kondisinya happinessnya melebihi 95% dan memang kebetulan happiness aku sudah 100% makanya ultimate yang aku inginkan itu benar-benar tercapai mungkin nanti aku akan menjelaskan ke anda di video tersendiri gimana caranya supaya bisa sorry tunggu sebentar sorry bisa berevolusi ke ultimate dengan gampang di gata gampang enggak juga sih gampang-gampang susah lah karena setidaknya ketika anda mengetahui teorinya maka praktiknya tidak akan begitu sulit kan oke aku akan melakukan eksplorasi lebih dalam melanjutkan pekerjaan yang tertunda yang belum terselesaikan di drill tunnel jadi aku akan langsung saja ini aku akan langsung frame skip aja karena sudah jelas tujuan kita kemana oh ya lupa karena ini digimon ultimate aku rasa lebih alangkah baiknya jika parameter kita ubah sesuai kondisinya memang sih tapi kita kira-kira kirain aja dengan kondisi yang sebenarnya aku akan mengganti maksimal HP dari si metal mamemon ini dari 383 aku akan ubah jadi 545413 ini suka-suka sih mungkin sebenarnya enggak harus angka ini juga yang anggaplah aku ini melakukan latihan tapi dengan cara curang terpaksa aku melakukan ini sekali lagi aku bilang terpaksa aku melakukan ini karena untuk mempersingkat waktu daripada rekod waktu digimon yang sedang latihan kan makan waktu lebih baik aku ambil jalan pintar supaya gameplaynya bisa melaju lebih bisa bisa melaju lebih cepat kayak gitu mohon maaf kalau agak terbata-bata ya aku juga memang sedang memperbaiki diri gimana cara supaya bisa berkomunikasi dengan baik itu kan aku akan melanjutkan saja kalau offence aku rasa cukup jadilah angka-angka ini aku rasa angka normal untuk ultimate dan brain aku biarkan 641 dan oke enggak apa-apa item slot mungkin sekarang kita lanjut kita akan pergi ke drill tunnel eh tunggu happy mushroom hmm simpan kan kan slotnya sudah bertambah sejak dari nanti ku simpan hp chip ini nantilah sejak dari eksplorasi ini masih terakhir di ancient dinner entry di speedy time region di kalau waktu itu ketemu nanimon dan nanimon menjantungkan dimensional keychain lupa bener ya dimensional key waktu itu sempat bertarung ya dengan dreamogemon di video yang pertama atau kedua aku lupa pokoknya video yang pertama kali waktu the beginning kalau di early game anda bisa belajar ada skill magma bomb di itu di dengan bertarung dengan dreamogemon ya dreamogemon sorry dengan goburymon yang tiga di goburymon itu bisa ada bertarung untuk mendapatkan skill skill magma bomb kalau anda bertarung sebagai agumon walaupun dengan windrate yang agak rendah karena otaknya kan masih poin otaknya masih rendah teman ini aku akan lihat besok kami mengundali senang sekali aku pikir bakal makan waktu lama pergi lah ke tempat lain untuk beberapa saat ini jadi ini mungkin maksudnya dreamogemon ini akan menggali terus sampai entah kapan mungkin kalau kita sudah lama merekrut banyak ijimu nanti suatu saat kita kesini lagi kalau dia bisa terbuka tempat yang digali untuk mengunjungi tempat rahasia oke ini ini lanjutan dari video yang pertama yang tentang penggalian waktu itu kan sempat buang tanah ke luar ini lanjutannya jadi dreamogemon ini kita lihat dulu di dialognya ini 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 itu ini 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 Tepat jauh ke sungai Ayo! Kau nak ke dalam? Hati-hati yuk Oke Itu yang ini bilang sungai lava Lava river Mantap Inilah perjalanan Lebih dalam ke drill tunnel Ini Vulcano Buah lava Apa itu? Oh! Ini Merah Apa yang terjadi Apa yang terjadi di pulau ini? Suku Mulai kehilangan Ingatan dan jadi liar Maksudnya itu kayak peradaban Peradaban suku mulai terpisah Kehilangan memori dan menjadi liar Tidak tahu lah Bisa berapa lama aku tinggal Maksudnya itu gue pikir positif Stay safe Mungkin suatu saat bakal gila nih Itu tidak bisa meninggal kayak gini Itu Mereka harus menyadari bahaya ini Memang Di beberapa tempat Beberapa Digimon merasakan ada bahaya Entah bahaya Seperti apa Maka gari itulah Hero ini datang ke dunia Digimon ini Stop! Kau tidak ngancur ke pulau? Kau siapa? Jauh Jauh Cumanilah Siko-siko yang jalan Terus kita bertarung melawannya Ramon Astaga Yakan Aku lupa Untuk Ini Untuk Masang Lupa Aku masang Skin Ya Ako Mano Belum sempat Safe State Cuman Nggak ini skill baru itu namanya dynamic kick aku akan lakukan save state disini save state berhasil magma bomb diatangkis kita recovery dulu sama MP recovery MP recovery MP recovery lagi nah kita biarkan si meramon melakukan serangan dynamic kick dengan harapan supaya si digimon kita bisa mempelajari skill tersebut makanya aku melakukan skip biar waktu berjalan lebih cepat jadi karena aku lupa menyiapkan skill si meramon buat oke oke sonic jack aku lupa untuk men setting skill si si metal mamemoon emm dimana kalo anda kita sadari ya kelemahan digimon kecil kayak metal mamemoon ini digimon dia punya serangan yang sangat pada sekalipun serangan yang diberikan itu serangan jarak jauh jadi ya karena memang digimonnya mungil dan kecil kali ya aku akan lakukan save state dan aku akan finish kita coba energi bom nah kita lakukan save state skill harapan skill skill satu satu yang bisa dipelajari dynamic kick itu bisa kita dapatkan oke save state dulu ambil aman ini tinggal secuil lagi aduh sempat ditangkis magma bom sayang aku lupa mempelajari skill itu oke ini penentuan oke kita lihat dulu meramon menjatuhkan off chip aduh ga dapet ulangi lagi ulangi lagi ulangi lagi ya tercepat aja pokoknya emm aku akan memberi jarak menjauhkan dia dulu aku butuh skill itu harapannya ya harapan saya berharap meramon bisa memberikan skill itu kepada kita play ya itu sangat 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 diharapkan sekali oke itu hit laser nah itu dynamic kick butuh sekali skill itu oke save state sudah berhasil kita akan akhiri lagi gak dapat aduh ulangi lagi ulangi terus oke dipercepat lagi mungkin nanti aku akan meningkatkan kemampuan otak lebih tinggi lagi sampai ke angka yang cukup tinggi mungkin di angka 700 atau 800an tadi itu brainnya itu berada di angka 600 biasanya angka semakin 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 tinggi kemungkinan untuk mempelajari skill dari digimon tersebut oke save state sudah kita akan akhiri ini tidak perlu ditunggu polisi aku sekali cuin mati kita lihat meramon menjatuhkan off chip apa itu dynamic kick dipelajari mantal itu itulah yang yang selamanya aku lakukan cara licik untuk mendapatkan skill kalau anda lihat di video ketiga eh eh video keempat itu aku mau pelajari skill meltdown skill yang cukup langka waktu melawan meteoromon dengan cara seperti itulah aku mendapatkan skill kalau enggak tidak dapat ulang ulang memang sih itulah enaknya kalau pakai emulator jadi ada fitur save state nya kita akan lanjutkan lagi ini saya ya aku akan save state dulu maksudkah ada cara lain itu itu mungkin itu artinya ya kalau memang pulau itu hancur ya itulah ya itulah ya beda purpose itu maksudnya kayak ya memang itulah tujuannya metenah dengar ke aku apa sih kita bangun kota dari kita bangun kota di pulau dengan mengumpulkan semua digimon aku dengar emm kita bisa menyelamatkan kota dari bahaya dengan menggabungkan maksudnya mengumpulkan mengumpulkan digimon ya aku pikir kau benar tapi ngumpul ke digimon itu itu besar loh ini ini ya kita kan kita lagi lagi nge-joy sekarang ini ini tidak mungkin ya itu itu kerjaan besar maksudnya itu kayak ambisi ambisi yang besar gitu kan ya tapi sudah aku aku bergerak mungkin mungkin lah kamu bisa lah melakukan itu gitu kan kalau kau percaya dengan aku kalau kau percaya dengan kami aku pengen kau datang ke kota oke oke aku pergi ke kota emm mungkin aku rasa itu jalan-jalan baru ku itu sejalan kayak jalan ninja gitu kalau di dunia Naruto meramon join ke kota wah off-chip kita jalan-jalan lebih dalam wah waaa aduh nah mungkin aku gini teman-teman jadi magmanya lavanya udah mencairnya udah mendingin ya jadi coba aku cari lagi waduh dreamo gamonya udah lari gak ada disini lagi oke coba kita oh bisa bisa kesini ternyata ini oh ini ini siapa namanya lupa aku demi meramon maksudnya itu meramon kecil hei kok kabar aku frame skip aja ya dari masaku frame skip aja lah untuk jalan-jalan itu kan oke disini ada lagi lavanya mengeras maksudnya itu lavanya membeku mengeras gitu kayak dingin gitu nah quick chip dapet off chip dapet masih panas gak? beberapa digimon gak bisa nahan panas terus sakit oke maksudnya itu mungkin digimon yang suka dengan dingin kali ya itu arti mungkin dari penjelasan si demi meramon tadi oke hello there halo disana tau gak kau tentang kartu digimon aku ngoleksi kartu meramon kasih aku sih kok kayak aku beli hargo dengan hargo apa sih ini 1500 1500 jadi 15 100 maksudnya 1500 mungkin ya 15 100 kan 100 udah sebutnya 1500 oke oke kayaknya udah ada lagi yang bisa kita jelajah jadi aku akan kembali kesini hmm aku salah kok salah oh ini dreamon gameon yang tadi yang tadi di batu besar tadi hei ini akan terbuka nanti segeralah kayaknya sampai disini banget sih sebenernya iya kalo aku udah salah inget kata kalo gak salah baca hmm tiga hari lagi kesini maka pintu ini akan terbuka jadi sekarang ini aku akan berstabar dulu aku rasa ya sampai disini dulu sih penjelajahan lebih dalam mengenai drill tunnel ini hmm ya gak ada lagi yang bisa kita lakukan yang kita bisa lakukan hanya menunggu menunggu ya sudah menunggu hmm aku rasa karena sudah selesai rekrut meremone sudah dilakukan aku rasa untuk video kali ini ya cukup sampai disini dulu merah eh si dreamo gameon nanti kan bisa kita rekrut di tiga hari kemudian tiga hari ini ya di tanggal 11 berarti mungkin ke tanggal 14 tapi sudah lah hmm mengenai rekrut dreamo gameon nya nanti akan aku lakukan kalo sekarang sih aku bisa menjelajah ke tempat lain dulu oh ya sudah lah aku rasa untuk video aku tutup sampai disini dulu mohon untuk tinggalkan like dan subscribe channel ini supaya aku bisa lebih semangat untuk membuat konten di beberapa hari kemudian kita akan lanjutkan video ini kalau bisa sampai tamat oke salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun anda menonton video ini sampai jumpa semuanya selamat menikmati